Anda merasa menyesali cinta yang telah Anda bangun Mungkin malam hari ini Anda merasa menyesali rumah tangga yang saat ini Anda rasakan Mungkin saat ini Anda menyesali pasangan hidup Anda yang mungkin sekarang dia ada di sebelah Anda ini Tapi dalam hati Anda, kok kamu sih yang di sebelah saya? Seharusnya dia yang di sebelah saya Maka sekarang saya telah kumpulkan 4 poin Supaya kemudian rumah tangga yang mungkin sekarang Anda sesali Insya Allah rumah tangga ini akan Anda nikmati Poin yang pertama, kita perlu faham dengan penuh keyakinan Anda itu oleh Allah diciptakan di dunia ini dalam keadaan tidak sempurna Dan tentu Anda pun akan mendapatkan pasangan hidup yang pasti mereka tidak sempurna Nah, artinya kekecewaan itu akan terus muncul dalam rumah tangga Anda Apabila memang Anda mencari laki-laki yang sempurna Apabila Anda mencari perempuan yang sempurna Poin yang kedua, ketika Anda mulai kecewa dengan pasangan Anda Ingat, orang lain memandang pasangan Anda dengan mata lebah Apa artinya? Artinya, orang lain memandang dari pasangan Anda itu indah-indah semua Ketika Anda kecewa, ku sesali cinta ini, ku sesali pernikahan ini, ku sesali pasanganku Mungkin Anda hanya fokus pada keburukannya dia Tapi Anda lupa pada kebaikannya Jangan Anda buang dia Karena ternyata sosok yang Anda menyesal menikah dengannya Itu sosok yang didambakan oleh orang lain Sekarang, poin yang ketiga Ternyata bukan orang lain yang salah Bukan orang lain yang mengecewakan Tapi apa? Tapi cara pandang kita terhadap mereka Yang memang keluarnya dari hati yang kotor Barang siapa melazimkan membaca istighfar Allah jadikan kesumpekan dia Kejenuhan dia Kekecewaan dia Allah ganti dengan bahagia Orangnya sama yang Anda lihat Suami yang sama Istri yang sama Rumah tangga yang sama Sebelumnya Anda pandang dengan begitu kecewa Sekarang Anda pandang dengan begitu bahagia Rumusnya satu Istighfar Poin yang terakhir, yang keempat Ketika kita dikecewakan orang lain Kita disuruh mengingat Allah yang mahasuci Allah yang tidak akan pernah mengecewakan Allah yang tidak akan pernah mengingkari janji Allah yang tidak akan pernah menjadikan Anda bersedih Allah yang tidak akan pernah mengkhianati Jadi Anda langsung diingatkan kepada Allah Di sini ada dua sisi Sisi yang pertama Anda disuruh fokus kepada Allah Ta'ala Dat yang mahasempurna Sisi yang kedua Anda sedang disadarkan Bahwa yang sempurna itu Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!